Halo teman-teman Tomo News Indonesia, selamat datang kembali dalam kompilasi video Tomo News terbaru hari ini. Dalam video pertama hari ini, kami kembali memperingatkan Anda akibat dari bermain video game di usia yang sangat dini. Seorang anak 9 tahun mengalami gangguan mata karena bermain game di handphone selama 10 jam. Di video kedua, ada seekor anjing pitbull heroik yang menyelamatkan majikannya dari serangan hiu buas. Daripada tunggu lama-lama lagi, kita tonton saja bersama. Main HP 10 jam setiap hari, mata bocah 9 tahun juling. Anak jaman sekarang kebanyakan lebih memilih menghabiskan liburannya dalam rumah daripada bermain di luar. Apa yang mereka lakukan? Bermain game melalui handphonenya. Sangat disayangkan, sejak kecil mereka sudah tergantung dengan teknologi untuk mendapatkan hiburan, membuat mereka ketagihan dan berpengaruh buruk pada kesehatannya. Seperti bocah 9 tahun asal Hefei, China, yang juga memilih untuk bermain mobile game selama liburan sekolahnya. Dilaporkan di China Press, ia bermain dengan handphonenya selama 10 jam setiap hari. Ayah bocah tersebut kemudian mulai menyadari mata putranya menjadi juling dan segera membawanya ke dokter mata. Dokter meminta anak ini untuk mengistirahatkan matanya setidaknya selama 3-6 bulan, tanpa bermain dengan handphone dulu. Saat ditanyai apakah ia bisa berhenti untuk bermain handphone, ia mengaku tidak bisa. Dokter menjelaskan mata bocah ini juling disebabkan oleh penggunaan handphone dengan jarak pandang yang sangat dekat terus-menerus, membuat matanya melakukan penyesuaian fungsi. Ketika anak-anak menggunakan produk elektronik pada usia yang sangat muda, bola mata mereka tertarik secara artifisial dan menyebabkan rabun jauh. Miopi biasanya dimulai pada masa anak-anak dan itu terjadi ketika bola mata terlalu panjang relatif terhadap kekuatan fokus kornea dan lensa mata. Jika keadaannya tidak mengalami kemajuan, maka anak itu harus segera menjalani operasi. Anjing Pintar Sekor pitbull seberat 45 kg dilaporkan melawan seekor yu yang telah menggigit pemiliknya di California Utara saat ia sedang memancing. Menurut NBC Bay Area, James White sedang pergi dengan anjingnya, Darby memancing pada bulan lalu di Teluk Bodega di Sonoma County ketika pancingannya mendapatkan sesuatu yang besar. Rupanya, James menangkap seekor hiu putih jenis Seven Gill yang panjangnya hampir 2 meter. Dan setelah berjuang selama 10 menit, ia bisa menyeret hiu itu ke darat. NBC Bay Area melaporkan bahwa ketika ia menarik kait dari mulutnya, hiu tersebut lepas dan jatuh ke tanah, di mana ia kemudian menggigit pergelangan kaki James. Ia berteriak minta tolong kepada nelayan lain, tetapi mereka terlalu jauh untuk bisa membantu. Datanglah pahlawan hari itu, Darby, yang sedang bersantai di mobil James yang hanya diparkir beberapa meter dari situ. Setelah mendengar teriakan pemilik yang meminta bantuan, Darby berhasil membuka salah satu pintu dan berlari ke James. Darby melemparkan dirinya ke hiu dan menggigit insangnya, menyebabkan hiu menggigit pergelangan kaki James lebih keras lagi. Setelah James menyuruh Darby mundur, Darby kemudian mengubah posisinya dan menerekam ekor hiu. James bercerita kepada NBC, ia benar-benar berusaha sekuat tenaga menarik hiu tersebut lepas dari kakiku. James kemudian melemparkan hiu tersebut kembali ke air dan hiu tersebut berenang menjauh. James mengatakan, ia sangat bangga pada Darby. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga sejak awal, namun sekarang ia semakin berharga. Jika bukan karena dia, saya akan mengalami hal yang lebih buruk. Now, who is the good boy? Kejar pacarnya saat bertengkar, pria pingsan lalu tewas. Dilaporkan oleh Siwa Daily, pria berusia 35 tahun bernama Yung Keifong adu argumen dengan kekasihnya. Pacarnya, wanita berusia 27 tahun, lari meninggalkannya. Pria itu kemudian mengejar kekasihnya sampai ke sebuah ruko di daerah pusat pasar di Sarawak, Malaysia. Pria tersebut lari tanpa mengenakan alas kaki dan sempat terjatuh saat mengejarnya. Sesampainya di ruko, keduanya sudah kelelahan. Yung Feikong tiba-tiba ambruk di tangga ruko. Namun, sang wanita tetap berlari, mengira bahwa kekasihnya hanya kelelahan dan butuh beristirahat setelah berlari. Saat wanita itu kemudian kembali untuk mengambil sepatunya yang tertinggal, tidak disangka kekasihnya masih tergeletak dalam keadaan yang sama saat ia terakhir melihatnya. Orang sekitar yang menyaksikan kejadian segera menelpon polisi, namun nyawa sang pria sudah tak tertolong. Sesampainya petugas paramedik di tempat kejadian, mereka hanya bisa mengkonfirmasi kematian sang pria. Ketika melihat tubuh kekasihnya di bawah, wanita tersebut hanya bisa menangis histeris dan menyesali apa yang terjadi. Saat ditanya pihak berwenang, sang wanita mengaku pertengkaran terjadi sekitar pukul 8 pagi. Satu jam kemudian, ia kembali mengambil sandalnya dan menemukan pacarnya tidak bernyawa. Jenasa sang pria dibawa ke rumah sakit Sibu Malaysia dengan mobil polisi. Dilaporkan oleh Borneo Post, pihak kepolisian menyatakan kemungkinan sang pria tewas karena serangan jantung. Oh Florida, berita aneh memang selalu ada saja. Dari Florida setiap hari, tetapi tidak ada yang seaneh wanita ini. Ia mengeluarkan buaya dari dalam celananya saat mobilnya dihentikan polisi. CBS Miami melaporkan pada bulan Mei, seorang deputi Charlotte County Sheriff menghentikan sebuah pickup karena menerobos tanda berhenti. Pengendara itu adalah Michael Clements yang berusia 22 tahun. Ia mengatakan dia dan penumpangnya Ariel McHanley Quire telah mengumpulkan katak dan ular di bawah jembatan layang. Polisi tentu tidak percaya dan meminta untuk memeriksa kendaraan itu. Menurut USA Today, ia akhirnya menemukan bukan hanya satu, bukan dua. Tetapi 42 kura-kura lumpur belang dan kura-kura surf cell di dalam ransel Teenage Mutant Ninja Turtles yang berada di dekat kaki penumpang. Ketika petugas bertanya kepada pasangan itu, apakah mereka memiliki sesuatu di dalam truk? Mark Hanley Quire, 25 tahun, berogoh celana yoga dan mengeluarkan bayi buaya yang panjangnya 30 cm. Pada akhirnya, wanita pembawa buaya tersebut tidak kuah karena memiliki satwa liar secara ilegal. Menurut Miami Herald, ia dijatuhi hukuman 6 bulan masa percobaan, 200 jam pelayanan masyarakat, dan harus menyumbangkan 500 dolar kepada Florida Fish and Wildlife. Tuduhan terhadap Clements masih tertunda. Masalahnya, keduanya tidak pernah menyebutkan apa yang akan mereka lakukan pada makhluk itu. Kemungkinan mereka akan menjualnya, tapi mungkin saja mereka punya rencana aneh lain. Demikian video kompilasi kami hari ini. Semoga kalian menikmatinya dan sampai jumpa lagi.